Damai sejahtera Allah yang melangkaui segala akal Akan memelihara hati dan pikiran saudara-saudara Dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Seluruh Seluruh Salam damai sejahtera bagi kita sekalian Bapak dan saudara-saudara sedang dimatalkan kemampuan yang menyapa kita pada minggu kamitati hari ini Terkulis dalam Evangelium Matius Pasannya yang ke-21 Ayat yang ke-14 Hingga ayatnya yang ke-22 Tetapi saya akan bacakan dari ayat yang ke-12 Hingga ayatnya yang ke-22 Demikian Kirman Tuhan Lalu Yesus masuk ke baik Allah Dan memusir semua orang yang berjual beli di halaman baik Allah Yang membalikkan meja-meja penukar Uang dan bangku-bangku pedagang makhluk Dan berkata kepada mereka Ada tertulis rumah Itu akan disebut rumah doa Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamu Maka datanglah orang-orang buka dan orang-orang timpang kepadanya Dalam baik Allah itu dan mereka disembuhkan Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli taurat melihat muzizat-muzizat yang dibuat itu Dan anak-anak yang bersul dalam baik Allah Kau sama bagi anak-anak Hati mereka Sangat jengkel Lalu mereka berkata kepadanya Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini Kata Yesus kepada mereka Aku dengar Belum pernah kamu baca dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut Engkau telah menyediakan puji-pujian Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota Kebetanya Dan bermalam di situ Pada pagi-pagi hari Dalam perjalanannya kembali ke kota Yesus merasa lapar Dekat jalan ia melihat pohon arah Lalu pergi ke situ Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu Selain daun-daun saja Katanya kepada pohon itu Engkau tidak akan berbuah lagi Selama-lamanya Dan seketika itu juga Keringlah pohon arah itu Lihat kejadian itu Tercenganglah mulut-mulutnya Lalu berkata Bagaimana mungkin Pohon arah itu Sepanyong-panyong Menjadi kering Yesus menjawab Mereka Aku berkata Kepadamu sesungguhnya Jika kamu percaya dan tidak bimbang Kamu bukan saja akan dapat berbuat Apa yang kuperbuat Dengan pohon arah itu Tapi juga Jika kamu berkata Kepada gunung ini Beranjaklah Dan tercampaklah Ke dalam laut Hal itu Akan terjadi Dan apa saja yang kamu minta Dalam doa dengan penuh Kepercayaan Kamu akan Mengenai Nasi Sedemikian jauh Pembacaan Firman Tuhan Saudara-saudara Sedang jemaat Ibu bapak Yang dikasih di Tuhan Yesus Kristus Kalau kita Membaca Perikun yang cukup panjang ini Kita harus melihat Kelatar belakang Mengapa Yesus Dalam Sebuah perkara Begitu keras Ketika dia berada Di bayi suci Maka saya tadi Membaca Memulai dari Ayat yang ke-12 Supaya kita bisa melihat Dalam konteks Minggu kita hari ini Kita dihantarkan Kepada Tiga persoalan Yang besar Tiga Aplikasi Dalam kehidupan Yang harus Kita Ambil Sebagai inti Dari apa yang menjadi Firman Tuhan Bagi kita Sedang-sedang Ketiga hal Yang bisa kita Tengok Melalui Firman Tuhan Hari ini adalah Yang pertama Ketika dia Yesus Masuk Ke Yerusalem Lalu dia Mendatangi Bayi suci Tetapi dia Mendapatkan Sesuatu yang Bertolak Belakang Dengan apa Yang menjadi Ajarannya Selama ini Karena ini adalah Pemberitahuan Yang ketiga Tentang Penderitaan Yesus Maka Ada masa-masa Dimana dia harus Mengajarkan Banyak hal Kepada Para pengikutnya Dan kepada orang banyak Tentang Siapa dia Apa yang Diajarkannya Dan bagaimana Manusia Harus menyikapi Kehadirannya Di lupa Maka ketika dia Melihat ada Persoalan yang Pelik Budak Kapal Tiga Tiga Dideritei Di sinagog Ini Membuat Yesus Menjadi Lalu Dari Aspek Masyent Kita bisa Datakan Tersing Karena rumah Bapaknya Yang disebutkan Sebagai rumah Doa Dipakai Dengan Tidak tepat Lalu Yesus Marah Kita Lihat bahwa Inilah bentuk Kemarahan Yesus Menurut Penelitian Kitab Inilah bentuk Kemarahan Yesus Yang paling Puncak Asing Nihak Pola Yesus Justru Marah ketika Ada di Bayu Bukan Ketika bersama Sama Dengan orang lain Dibukit Di perjalanan Tetapi Di depan Bayu Hal yang Kedua Yang kita Lihat Melalui Film Tuhan Hari ini Adalah Ketika Yesus Mengutuk Apa Jurnaki Mutibar Yang kedua Yesus Mengutuk Mungkin kita Bertanya-tanya Apalagi Bagi kita Yang baru Sidi Yang baru Belajar Tentang Prima Tuhan Yang baru Masuk Kekristian Kita Diperhadapkan Kepada Sosok Yesus Yang Sangat Temperamental Orang Berkata Bahwa Mungkin Yesus Ini Tuhan Tapi Kita Lihat Aspek Yang Kedua Persoalan Yang Kedua Ketika Yesus Mengutuk Pohon Ard Penelitian Mengatakan Bahwa Ketika Ini Terjadi Adalah Musim Semih Yesus Tahu Belum Waktunya Pohon Itu Berbual Tetapi Apa yang Dikatakan Disini Bahwa Semua Perkataan Semua Pengajaran Yesus Berimplikasi Langsung Kepada 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 Mencari Pelajaran Bagi Setiap Yang Menengah Yang Ketiga Saudara Persoalan Yang Kita Bisa Lihat Disini Adalah Kesimpulan Dari Semua Hal Yang Telah Ditujukkan Yesus Melalui Kuasa Musisa Dan Pengajarannya Yakni Iman Kepercayaan Hingga Kita Dibawakan Kedalam Ketiga Persoalan Ini Kita Sampai Kepada Ayat Yang Terakhir Ayat Yang 22 Yang Menekankan Kepada Kita Tentang Iman Percaya Sehingga Dengan Belingdian Kita Akan Melihat Apa Yang Yesus Maksudkan Ketika Dia Mengobrat Abrit Dagangan Di bagas Jor Mungkin Kalau Kita Coba Ambil Alih Peristiwa Ini Kita Tarik Kedalam Kehidupan Kita Masa Kini Pernah Terjadi Seorang Pendeta Mengusir Pedagang Dari Halaman Geri Halaman Mereka Mencari Peruntungan Melalui Mekanisme Yang Bertentangan Dengan Ajaran Geri Lalu 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 Orang bertanya Kalau Begitu Warung-Warung Yang Ada Di Depan Geri Kalau Begitu Bazar Yang Dilakukan Oleh Berbagai Ngorong-geri Yang Di Geri Itu Bagaimana Lalu itu bisa Dijelaskan dengan Pokok-pokok Persoalan yang berbeda Walaupun waktu kita orang Memanfaatkan Baik Allah Untuk kepentingannya sendiri Itu yang hendak kita pelajari Melalui perimanan Tuhan Ibu bapak dan saudara-saudara yang berkasih Dalam Tuhan kita Yesus Kristus Ketiga hal Yang mendasari kita untuk Masuk ke dalam Minggu kita hari ini Minggu Kantata Atau Minggu Kantate Yang mengajak kita untuk Menyanyikan Sebuah nyanyi baru bagi Tuhan Apa yang dimaksud Dengan hal tersebut Apa yang ingin kita bawa pulang Sebagai Berkat dalam kehidupan kita Ketika setiap minggu kita Memperoleh hal yang baru Dari kriman Tuhan Seseorang yang terkasih Baik Allah Dalam konteks orang Yahudi Adalah pusat Dari iman Kepercayaan Maka ketika itu terjadi Dalam konteks orang Yahudi Kekristianan juga Mengadopsinya sebagai sebuah Yang mutlak Dan harus dilakukan Kita melihat Yesus Melakukan mujijat Di baik Allah Yesus memberikan pengajaran Di baik Allah Yang disebut dengan gereja Persekutuan Orang percaya Tentu Tentu Disini harus kita hindarkan Pertengkar Disini harus kita hindarkan Hagiok 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 Disini harus kita hindarkan Hal-hal yang bertentangan Dengan ajaran Yesus Kristus itu sendiri Maka Baik Allah Dalam konteks kehidupan Umat alam Adalah sumber Pengharap Baik Allah Dalam konteks Orang-orang Yang menjadi umat alam Adalah sumber Kesembuhan Baik Allah Adalah Tempat untuk Berkomunikasi Dengan alam Sang Pencipta Maka ketika Yesus Melihat ada Hal-hal Yang bertentangan Kontradiktif Dengan apa yang Seharusnya terjadi Maka kita bisa berkata Bahwa yang dikatakan Yesus ini benar Tetapi persoalannya Saudara-saudara adalah Apa hubungannya Ketika Yesus Dengan begitu saja Melengos Istilahnya Meninggalkan Para ahli taulat Dan Pinang-pinang kepala Ketika di persoal Jawabkan Tentang Anak-anak Yang memuji Ditinggalkan Demikian Mereka pergi Kebetanya Dan Yesus Melakukan Penguntukan Terhadap Sesuatu Karena konteksnya Adalah Yesus sedang Mengajarkan Kepada Mulit-mulitnya Tentang Apa itu Baik Allah Dan bagaimana Itu baik Allah Dan apa yang Harus kita dapatkan Dari baik Allah Pengajaran Kesembuhan Peribadatan Doa Doa Nyanyian Dengan apa yang Ditunjukkan Pohong Apalagi Apalah Artinya Sebuah Pohong Buah Kalau Dia Tidak Pernah Menghasilkan Buah Tidak Kesimpulan Tidak Pertanya 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 Tidak 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 Ibu Bawa Dan Saudara Yang Terkasi Dalam Kristus Yesus Bagas Jolo Gereja Atau Rumah Tuhan Banyak Orang Mengatakan Adalah Sebagai Tempat Yang Kudus Mari Kita Ingin Melihat Dan Memaknai Apa Yang Disebut Dengan Rumah Yang Kudus Dari akar Katanya Sesungguhnya Kudus Adalah Sesuatu Yang Dipisah Berasal Dari kata Kados Dipisah Untuk Tuhan Maka Ketika Baik Allah Maka Ketika Rumah Tuhan Untuk Kudus Dia Harus Dipisah Dari Watak Watak Dunia Dia Ada Dalam Dunia Tetapi Dia Harus Kudus Dia Harus Mengwujudkan Kekudusan Alam Dalam Bentuk Bentuknya Dan Dalam Kegiatan Itu Sebabnya Kita Disebut Sebagai Umat Yang Kudus Yang Harus Mewujudkannya Dalam Sikap Dalam Pikiran Perkataan Dan Perbuatan Kita Sehari Hati Bagas Jolo Atau Rumah Tuhan Yang Kudus Adalah Tempat Orang Untuk Berdoa Bagas Jolo Adalah Tempat Orang Untuk Mengambil Atau Meminta Bekal Kehidupan Rohania Ketika Dia Harus Datang Kedalamnya Dan Mendengarkan Sabda Tuhan Serta Membawanya Pulang Dalam Kehidupan Rumah Rumah Tuhan Bagas Joro Adalah Tempat Allah Bersemayam Dan Memberikan Sukacita Bagi Orang Orang Yang Hadir Di Dalam Tetapi Sering Sering Saudara Dalam Konteks Bagas Joro Kekinian Mungkin Juga Di Masa Lalu Mungkin Juga Di Masa Orang Yahudi Banyak Hal Yang Menyimpan Yang Terjadi Di Bagas Joro Tetapi Yang Hendak Kita Pahami Dari Apa Yang Tuhan Sajarkan Bagi Kita Pada sore Pada Pagi Hari Ini Adalah Bagaimana Kita Memberikan Puji Pujian Bagaimana Kita Memaknai Rumah Tuhan Bagaimana Kita Memaknai Gereja Sebagai Tempat Kita Bersembah Dan Memuji Nama Tuhan Itulah Yang Jadi Dasar Dari Minggu Kita Hari Minggu Kantatik Kita Sudah Bersuka Cinta Atas Kebangkitan Yesus Dari Kematian Yang Memberikan Kelepasan Dari Dosa Kepada Kita Dan Jaminan Keselamatan Selama Lamanya Ini Tergantung Kepada Kita Apakah Kita Mau Untuk Terus Dan Terus Memperkenankan Allah Adik Dalam kehidupan Kita Dan Yang Kita Wujudkan Melalui Pujian Pujian Yang Kata Dasarnya Adik Puji Bisa Berbentuk Berbagai Hal Tetapi Yang Paling Gominan Yang Kita Pahami Adalah Nyanyian Itu Sebabnya Beberapa Tansi Mengatakan Bahwa Nyanyian Tidak Bisa Dilepaskan Dari Kehidupan Komunitas Kristus Benar Tetapi Kepujian Atau Kepujian Bukan Saja Berbentuk Nyanyian Segala Aspek Kehidupan Kita Menjadi Cara Kita Untuk Memuji Tuhan Seorang Petari Yang Bangun Pagi-pagi Lalu Pergi Ke Sawah Bagaimana Dia Hendak Memuji Tuhan Karena Amin Tok Isi Banyak Dewa Ketika Dia Membajak Sawah Itu Maka Dia Memuji Tuhan Dengan Mengatakan Tuhan Berikanlah Curah Hujan Yang Tepat Ketika Dia Menanam Bibit Padi Dia Akan Mengucap Syukur Kepada Tuhan Memuji Bahwa Tanah Yang Gemur Sudah Tuhan Berikan Dan Seterusnya Bahkan Ketika Petani Itu Harus Berlelah Lelah Mabau Membersih Membersihkan Bibit 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 Padi Yang Sedang Bertumbuh Yang Diselingi Dengan Gulma Gulma Dan Penggambu Penggambu Yang Lain Dia Harus Tetap Memuji Demikian Juga Dengan Kita Yang Bekerja Dalam Beragam Profesi Mungkin Ada Tempat Dimana Kita Tidak Diperkenankan Untuk Sekedar Berdendang Sekalipun Mendendangkan Pujian Berhukuman Di Tengah Tengah Profesi Pekerjaan Kita Yang Dikatakan Adalah Pujian Kepada Tuhan Nyanyian Baru Kita Kepada Tuhan Adalah Melalui Apa Yang Tuhan Sudah Dahulu Berikan Itu Yang Kita Pake Sebagai Pemujian Kita Kepada Tuhan Alami Kejaman Luh Hitara Ini Terjadi Dalam Konteks Belajar Kita Berdiri Mungkin Tidak Sini Pada Suatu Ketika Seorang Pernyata Bertemu Dengan Seorang Jemaat Setelah Hari Minggu Itu Dia Yang Berkata Mingguan Air Sumat Kor Pungguan Kor Nabi Saudara Saudara Apa Yang Kita Lihat Bisa Kita Coba Evaluasi Dari Dia Tidak Kebaktian Karena Dia Tidak Berkong Itu Terjadi Dan Nyata Di Banyak Gereja Gereja kita Secara khusus Kata Bibi Dia Tidak Kebaktian Kalau Kelompok Paduan Suaranya Tidak Ternyanyi Bisa Kita Bayangkan Dalam Sebuah Gereja Besar Yang Paduan Suaranya Banyak Dan Terpaksa Harus Dibatasi Bernyata Dijakwal Dua Kali Satu Bulan Maka Ada Kemungkinan Dia Tidak Berkebaktian Dua Kali Satu Dia Tidak Mendengarkan Kerman Tuhan Dua Kali Dalam Satu Bulan Pujian Kita Kepada Tuhan Sering Disekat Sekat Oleh Pikiran Dan Daya Pikir Kita Sendiri Pikiran Dan Keputusan Kita Tentang Bagaimana Kita Memuji Tuhan Itulah Sebabnya Kalau Ada Situasi Yang Melalang Kita Untuk Menyanyikan Sebuah Kujian Kepada Tuhan Ini Bukan Menjadi Sebuah Persoalan Yang Besar Bukan Menjadi Sebuah Persoalan Dalam Kehidupan Kita Karena Kujian Nyanyian Adalah Salah Satu Aspek Dari Ujian Itu Sendiri Yang Hendak Tuhan Ajarkan Kepada Kita Hari Hari Ini Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Hidup Tulus Di Dalam Kehidupan Bukan Menjadi Orang Yang Menafik Yang Menjalani Hidup Ini Sesuai Dengan Apa Yang Dia Pikirkan Terlepas Dari Apa Yang Tuhan Ingin Itu Sebabnya Tuhan Menutup Menutup Yesus Menunjukkan Baik Allah Yesus Menutup Tuhan Allah Ini Dengan Percaya Bagaimana Mungkin Seorang Kristen Bisa Percaya Mula Murup 4 Ditarik Dilarang 3 3 Orang Cari Hidup Dilarang Orang Menjual Belikan Sesuatu Dilarang Tetapi Saudara-saudara Yang Tuhan Ajarkan Kepada Kita Adalah Bijaksana Arif Dalam Melakukan Berbagai Hal Sebagai Wujud Kujil Kita Tuhan 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 Sudah Tidak Lagi Bernuansa Di gereja Persebutuan Karena Gereja Persebutuan Orang Orang Jama Maka Disini Tidak Diperkenankan Kepentingan Ahli Tahun Dan Kepentingan Imam Kepala Yang Mengatakan Segala Sesuatu Adalah Hukum Segala Sesuatu Adalah Patik Segala Sesuatu Adalah Aturan Tapi Ketika Yesus Memperbaharui Itu Dengan Cakta Olah Pandang Yesus Maka Kita Diajarkan Untuk Melihat Bagaimana Sesuduh Kita Memaknai Iman Percaya Kita Melalui Ujian Kita Kepala Satu Sedaran Terkasih Dalam Tuhan Yesus Kristus Yesus Menitikan Kuasa Kepada Kita Jika Kita Percaya Untuk Mampu Melakukan Berbagai Hal Percaya Percaya Kita Dengan Pernyataan Yesus Yang Demikian Yesus Mengatakan Bahwa Kalau Engkau Percaya Dan Tidak Bimbang Maka Bukit Bukit Yang Ada Itu Bisa Dijabahkan Kedalam Yesus Menitipkan Sebuah Hak Kepada Kita Untuk Mempertajak Memperdal Memperluas Iman Percaya Karena Kalau kita Bandingkan Atau kita Hubungkan Dengan Kehidupan Kita Sehari-hari Yang Selalu Berhadapan Dengan Perbedaan Selalu Berhadapan Dengan Keberagama Selalu Berhadapan Dengan Isme-isme Yang Menyesatkan Maka Tidak Ada Cara Lain Saudara-saudara Selain Kita Mengasah Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Yesus Kristus Artinya Bahwa Ajaran Yang Benar Yang Sudah Kita Terima Selama Ini Itu Adalah Dasar Bagi Kita Improvisasi Atau Pembaharuan Dalam Hal Ini Boleh Tetapi Dia Tetap Dalam Ajaran Yang Benar Itu Sebabnya Gereja Kita HBP Tidak Sungkang Sungkang Untuk Mengatakan Tentang Ajaran Yang Benar Dari Alam HBP Membatasi Kita Dengan Ajaran Yang Benar Sehingga Demikian Kita Bisa Memposisikan Diri Kita Pada Posisi Non Ahli Kaluran Pada Pada Posisi Non Imam Kepal Yang Selalu Berpikiran Dari Orang Pikir Sendiri Oleh Kalian Sesudah Pujian Kita Kepada Tuhan Adalah Melalui Iman Percaya Kepal Kepal Siam Ima Pos Niro Iman Percaya Adalah Keyakinan Yang Teguh Dalam Pengharga Karena Kalau kita hidup Di jaman yang Sekarang Ini Yang penuh Dengan Tentangan Bagaimana Mungkin Kita Bisa Memungkuhkan Bagas Joroni Di mata Atau Dipe Yang Kita Cintai Ini Yang Selalu Ditentang Oleh Sekedirimu Kalau Kita Sendiri Tidak Bisa Percaya Bahwa Tuhan Mampu Melakukan Berbagai Hal Di Dalam Kehidupan Itu Yang Yesus Katakan Dalam Ayat Yang Terakhir Dan Apa Saja Yang Meminta Dalam Doa Dengan Penuh Kepercayaan Kamu Akan Memang Bagaimana Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Kita Bisa Menerima Apa Saja Yang Kita Minta Kepada Tuhan Tetapi Kita Tidak Percaya Karena Menurut Ibrani Iman Orang Kristen Adalah Iman Yang Tidak Perlu Melihat Buk Iman Kita Adalah Iman Yang Selalu Di Asal Untuk Menerima Apa Saja Yang Diberikan Tuhan Sebagai Wujud Kehidupan Kita Bahkan Ketika Kita Tidak Menyangka Nyangka Dan Menyukur Sesudah Berkasih Itulah Yang Menjadi Pokok Renungan Bagi Kita Pada Minggu Pagi Ini Yang Memberikan Kepada Kita Sebuah Bagaimana Kepikir Baru Tentang Memuji Dan Memuliakan Nangan Tuhan Iman Percaya Kita Kita Terima Selama Ini Sebagai Orang Kristen Yang Dewasa Yang Sudah Mampu Untuk Memunyah Makanan Keras Kepada Kita Diperhadapkan Bilihan Untuk Menjadi Berbuah Atau Untuk Hidup Dengan Apa Adanya Begitu Saja Tanpa Memperjuangkan Iman Percaya Yang Sudah Tuhan Ditipkan Kepada Kita Dengan Tuhan Tuhan Mengajarkan Kepada Kita Untuk Melihat Kantate Sebagai Kepikir Konkret Kehidupan Kita Sebagai Realisasi Kehidupan Kita Di Dunia Ini Tidak Ada Persoalan Satupun Di Dunia Ini Yang Tidak Bisa Dipecahkan Dengan Puji Kepada Tuhan Kita Umat Yang Menuju Kita Umat Yang Bernyanyi Maka Jangan Biarkan Nyanyian Kita Menjadi Nyanyian Yang Hapa Nyanyian Yang Tidak Mempunyai Makna Nyanyian Yang Menyenangkan Hati Kita Tapi Menjadi Kemuliaan Bagi Nama Tuhan Biarlah Minggu Ini Mengarahkan Kita Kepada Iman Dalam Pergemulang Kehidupan Kita Masing-masing Sehingga Kita Senantiasa Berolah Berkat Karena Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Memberikannya Dan Menjanjikannya Kepada Kita Amin Silahkan Terima kasih Bapak Disukur Atas Firmanmu Yang Boleh Menyapkan Pada Pagi Hari Dalam Minggu Sukacita Untuk Mengajarkan Kepada Kami Nyanyian Sukur Kepujian Atas Segala Berkat Yang Sudah Tuhan Berikan Kepada Kami Kepada 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 Tuhan Betapa Banyaknya Berkat Yang kami Peroleh Dari Engkau Sehingga Dengan Tuhan Kami Juga Harus Mengucap Sukur Atas Kepada Berjanji Apabila Kami Mampu Mengasal Iman Percaya Kami Maka Kami Mampu Untuk Meminta Dan Melakukan Banyak Hal Kau Sudah Memberikan Kebebasan Kepada Kami Tuhan Dan Janji Keselamatan Untuk Selama Lamanya Berkat Kami Seluruhnya Tuhan Agar Melalui Firman Kami Semakin Dikuatkan Terlebih Ketika Kami Harus Menghadapi Dunia Ini Dengan Segala Kesusahannya Agar Kami Mampu Tuhan Menjadi Umat Yang Engkau Kuduskan Umat Yang Berbuah Dalam Kehidupan Kami Hari Lepas Kami Supaya Melalui Kami Juga Orang Orang Di Sekitar Kami Terberkati Dan Dunia Ini Penuh Dengan Kemudian Antarkan Tuhan Pulang Dari Umat Yang Kudus Dan Menjadi Pemberita Pemberita Firman Kepada Saudara-saudara Kami Yang Lain Terhadap Lingkungan Kami Agar Melalui Seluruh Eksistensi Kehidupan Kami Menjadi Warta Yang Hidup Bagi Orang Orang Lain Melalui Kami Orang Lain Terberkati Terpujilah Bawa Tuhan Dari Kekal Sampai Selama Lamanya Terimalah Dua Kami Dan Kami Sampaikan Hanya Dalam Satu Nama Yesus Kristus Tuhan Dari Kekal Kekal Amin